Intro Dan memang ada Perintah FS pada saat itu Yang dari berkas yang kami Dapatkan itu perintahnya Adalah hajar cat Namun yang terjadi adalah Penembakan pada saat itu FS kemudian panik dan memerintahkan ADC Jadi sempat memerintahkan ADC Untuk melakukan memanggil ambulan Waktu itu mengambil senjata J yang ada Di pinggang dan kemudian FS Menembak ke arah dinding Di rumah Duren 3 seolah-olah Ada tembak menembak Inilah yang kemudian kita kenal Atau kita ketahui dengan skenario Tembak menembak yang tujuannya Pada saat itu adalah Untuk menyelamatkan RE Yang diduga melakukan penembakan Sebelumnya Dan juga tujuannya pada saat itu Adalah seolah-olah Memang terjadi tembak menembak Pak klien saya menyampaikan bahwa Perintahnya adalah perintah tembak Jadi jelas clear suaranya Tembak Bukan hajar ya Bukan hajar Nah ini kan sebenarnya kita gak kaget Karena kan waktu rekonstruksi juga kan Dari saudara FS Membanta Apa yang disampaikan oleh klien saya Kan silahkan saja Itu haknya dari persangka kan Nanti kita uji di pengadilan kan Jadi tetapi pembuktian yang lain kan Nanti kita coba-coba cocokkan Dengan alat bukti yang lain kan Pasal 185 Itu kan bersuai saksi dengan saksi Saksi dengan alat bukti yang lainnya Pastinya begini Yang perlu kita sampaikan Bahwa klien saya konsisten Sampaikan fakta yang terjadi Karena klien saya merupakan Saksi kunci atau saksi emak kota Yang membuka Terang kasus ini Terima kasih telah menonton